Halo teman-teman Pujungan, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Pujungan Di video Pujungan kali ini, gue akan membahas sebuah kasus Kasus yang cukup besar ya di tahun 2016 Dan sekarang kembali lagi nih, dibuka di tahun 2023 Sebenarnya kasus ini bisa dikatakan sudah selesai Karena tersangkanya sudah dipenjara Kasus ini adalah kasus yang melibatkan dua orang sahabat yang bernama Jessica Kumala Wongso Serta Mirna ya, sahabatnya yang meninggal karena diracun oleh Jessica ini Dan kasus ini sekarang lagi naik-naiknya nih Karena Netflix membuat film dokumenternya ya mengenai kasus ini Sehingga membuat spekulasi yang sangat banyak dari masyarakat Indonesia dan para ahli ya Dan karena ini nih, karena Netflix ini Banyak sekali orang sekarang mulai meragukan kalau Jessica pembunuh daripada Mirna Dan seperti apa nih kasus yang terjadi ya di tahun 2016 ini Di sini gue akan kembali akan menceritakan sedikit kronologi dari kasus ini Kemudian kita akan membahas juga mengenai spekulasi-spekulasi yang terjadi Setelah ditayangkan di Netflix ya untuk film dokumenternya ya Oke gengs kita akan bahas ya kita akan flashback kembali mengenai kasus kopi cyanida ini Dan kita akan juga bahas mengenai spekulasi-spekulasi yang terjadi Jadi jangan kemamanan tetap di pujungan Dan di tahun 2016 ada satu kasus seorang perempuan yang bikin heboh Karena adanya jatsianida yang terkandung dalam minuman kopi miliknya Dan kasus jatsianida ini kemudian menjadi halai Atau pembicaraan orang se-Indonesia di mana-mana Karena sebelumnya ya di Indonesia ini belum pernah tuh Ada kasus yang disebabkan oleh jatsianida seperti ini ya Dan kasus ini dikenal sebagai kasus kopi cyanida Yang melipatkan dua sahabat antara lain Wayan Mirna Salihin dengan Jessica Kumala Wongso Dan kasus ini sempat meredup beberapa tahun ya Karena telah ditetapkan seorang tersangka pada kasus kopi cyanida ini Hingga akhirnya kasus ini muncul lagi ke publik Setelah film dokumenternya ini dirilis di Netflix Dan meskipun sudah dituangkan ke dalam film dokumenter Hal ini malah membuat netizen yang semula percaya Jessica adalah tersangka Justru menjadi ragu bahwa Jessica adalah pelakunya Nah bagaimana update dari kasus kopi cyanida ini Mari coba kita flashback ke belakang Untuk melihat kronologi awal dari kasus ini Kasus kopi cyanida ini benar-benar menyita perhatian masyarakat Saat proses persediaan bergulir Persediaan ini disiarkan secara langsung Dan diliput oleh seluruh stasiun dari nasional sampai internasional Dengan Jessica Wongso sebagai terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin Persidangan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kronologi kasus kopi cyanida ini diawali dengan Wayan Mirna Salihin bersama ketiga teman lainnya Mengadakan reunian teman kampus Teman-temannya itu berasal dari satu universitas yang sama Saat mereka menempuh pendidikan di Blue College Australia Ketiga teman Mirna ini bernama Jessica Kumala Wongso Terus juga ada Honeybun Jowita juga Vera Tetapi reunian ini jadinya hanya dihadiri tiga orang saja Setelah merencanakan tempat dan waktu reuni Akhirnya mereka sepakat nih untuk ketemuan di Cafe Oliver di Grand Indonesia ya di Jakarta Pusat Pada tanggal 6 Januari tahun 2016 hari itu sama seperti hari-hari biasanya Pegawai Oliver disibukkan untuk melayani pelanggan-pelanggan mereka Sementara itu Mirna, Jessica, dan Honey janjian di cafe ini pada jam 3 lewat 30 sore Sore itu Jessica yang tiba duluan di Cafe Oliver Dan segera mengabarkan teman-temannya bahwa sudah sampai di cafe tersebut Namun hanya 2 menit berada di dalam cafe itu Kemudian Jessica keluar Dan pada jam 4 lewat 14 sore Jessica kembali masuk ke cafe itu Dengan sebuah tas belanjaan yang cukup banyak Dan 4 menit kemudian Jessica memesan kopi ke pelayan Dan minuman yang dipesan Jessica itu Antara lain es kopi Vietnam dan 2 koktel Kemudian kopi pun dibuat oleh seorang pegawai bernama Rangga Yang baru masuk pada jam sore ini Setelah kopi disiapkan Kopi itu diangkat oleh pelayan dan pada pukul 4 lewat 24 sore Kopi itu disajikan ke meja nomor 54 Tempat ini adalah meja yang dipilih oleh Jessica Selama menunggu Mirna dan juga Honey yang masih di jalan Jessica ini masih sempat cecetan dengan mereka lewat grup WhatsApp Nah disitu Jessica sempat bilang di grup Kalau misalnya dia sudah pesenin tuh minuman untuk teman-temannya ya Dan akhirnya di jam 5 lewat 16 sore Atau sekitar hampir kurang lebih 1 jam kemudian Mirna dan Honey sampai di cafe tersebut Jessica pun langsung menyambut mereka berdua Dan saling cipika-cipiki ya Karena mereka teman akrab Lalu mereka pun bertiga duduk ya Kemudian pada jam 5 lewat 18 sore Mirna meminum kopi yang sudah tersedia Dan hanya beberapa saat Kemudian Mirna terlihat mulai kejang-kejang Dan dia kesulitan untuk bernafas Dalam keadanya mengkhawatirkan itu Devi sang manajer cafe berada di sana Tepat bersebelahan dengan Jessica Gelagat mencurigakan mulai terlihat ketika Menyadari bahwa Jessica tidak mau memegang Mirna Padahal dia berada persis di sampingnya Sampai tiba-tiba Jessica mulai berbicara dan bertanya kepada Devi Kau masukkan apa ke dalam minumannya Sontak saja pertanyaan itu mengejutkan Devi Dan dari pertanyaan itu juga lah Devi segera menduga bahwa ada sesuatu di dalam kopi Mirna Sehingga kemudian Devi sendiri mencicipi kopi itu Dan ternyata memang kopinya memiliki rasa yang aneh dan bau yang sangat busuk Bahkan menurut rangga ya barista dan pegawai cafe itu Kopi itu berwarna sangat kuning seperti kunyit Dan memiliki bau yang sangat menyengat Mengetahui itu rangga yang panik segera mencicipi satu persatu bahan yang dia gunakan untuk membuat kopi Tetapi rangga tidak menemukan ada yang salah dari bahan yang dibuatnya Melainkan hanya kopi Mirna saja yang seperti itu Pihak Oliver segera bergerak cepat untuk menyelamatkan Mirna Dengan segera membawanya ke rumah sakit Kabar ini tentu sangatlah mengejutkan bagi sang ayah Mirna Beliau mencoba memberi nafas kepada Mirna Namun Mirna sama sekali tidak lagi bergerak Kesedihan juga dirasakan oleh Sandy sodara kembar Mirna Ketika melihat wajah Mirna yang seolah sodarinya itu meminta pertolongannya Sandy sangat sedih Dia mencoba untuk membangunkan Mirna sampai akhirnya dia disadarkan oleh dokter bahwa Mirna sudah meninggal dunia pada saat itu Sementara itu teman lainnya yang bernama Vera yang hari itu harusnya juga bertemu dengan Mirna Dia telat datang Dia telat karena dia masih bekerja dan dia pulang dari kerjaan itu jam 18.00 sore Sesaat setelah pulang Vera segera mengirim pesan ke grup bahwa dia akan menyusul ke Grand Indonesia Tetapi di grup Jessica menjawab bahwa Mirna sudah meninggal Vera seperti tidak percaya karena pada jam 5 dia baru saja mengirim pesan Dan juga tentu jam 5 itu mereka baru sampai di cafe ya Tetapi cepat sekali kejadiannya jam 18.00 sore atau jam 6.00 sore ya Ternyata sahabatnya Mirna sudah meninggal Singkat cerita pada akhirnya teman-teman Mirna berkumpul menjenguk di rumah sakit Abdi Waluyo Di sana Bapak Edi ayah Mirna melihat mereka semua menangis Karena mengetahui Mirna telah meninggal karena kopi Beliau sempat menanyakan kepada Jessica ya minuman apa yang diminum oleh Jessica Tetapi saat itu Jessica mengatakan bahwa dia hanya meminum air mineral saja Kemudian pengakuan itu diketahui bohong Karena sebenarnya Jessica memesan koktel dan zezrak Kebohongan pertama Jessica inilah yang membuat Edi mulai menaruh kecurigaan kepada Jessica 9 Januari tahun 2016 Hari itu Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo menuju ke rumah duka Saat itu tiba-tiba polisi mengatakan bahwa kematian Mirna kemungkinan karena diracun oleh seseorang Untuk mengetahui lebih lanjut Maka polisi menyarankan untuk dilakukan otopsi Pada awalnya pihak keluarga tidak tega untuk melakukan proses ini Namun kombes polisi Krisna Murti Meyakinkan jika tidak ada otopsi maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan Dan pelaku pembunuhan tentu saja tidak akan bisa ditemukan Pada Januari tahun 2016 Hari itu Mirna dimakamkan di TPU Gunung Bogor Pemakanan tersebut dihadiri oleh para keluarga dan juga kerabat Serta diliput oleh berbagai stasiun televisi Oke gengs sekarang kita masuk ke hasil otopsi juga investigasi dari pihak kepolisian Mirna di otopsi setelah 3 hari meninggal Pihak pusla for ini juga melakukan otopsi dengan mengambil sampel di lambung, empedu dan juga di urin Jadi ini bukan otopsi secara keseluruhan ya gengs ya Dan pada 16 Januari tahun 2016 Pihak pusla for Porli ini menemukan adanya 0,2 mg jad cyanida yang terdeteksi di kopi serta lambung Mirna Sekedar info cyanida ini merupakan 10 jad paling beracun Dan jad ini merupakan senyawa kimia yang dapat ditemukan dalam bentuk gas atau kristal Jika terhirup atau tertelan dalam dosis yang tinggi Cyanida ini bisa menyerang bagian tubuh dengan menghambat sistem pernafasan hingga menyebabkan meninggal dunia Jenis cyanida yang berbahaya yaitu hidrogen cyanida, klorida cyanida, sodium cyanida dan juga potasium cyanida Nah biasanya cyanida ini sering digunakan untuk membasmi hama juga serangga Tapi sebetulnya ini juga tergandung ya secara alami di beberapa bahan makanan seperti di almond, apel juga di singkong Namun itu bukan jenis yang berbahaya Polisi pun akhirnya melakukan olah TKP prarekonstruksi dan juga memeriksa sejumlah saksi di TKP Kepolisian menghasilkan sejumlah barang bukti yang berupa benda mati Benda mati tersebut berupa 9 rekaman CCTV sisa es kopi Vietnam yang diminum Mirna Nah sementara dugaan cyanida yang dimasukin ke dalam kopi Mirna yaitu hidrogen cyanida Dari kedua barang bukti dan juga saksi yang berasal dari keluarga serta pegawai kafe Akhirnya pada tanggal 29 Januari tahun 2016 Jessica ditetapkan sebagai tersangka Setelah 5 bulan menunggu sidang akhirnya Jessica baru bisa menjalani sidang pertamanya yaitu pada tanggal 15 Juni tahun 2016 Selama 10 bulan tercatat ada 32 kali persidangan tentang kasus kopi cyanida ini Dan berbagai saksi ahli dari masing-masing kubu ini dihadirkan dalam sidang tersebut Sampai akhirnya di 27 Oktober tahun 2016 Jessica Fix didakwa bersalah atas pembunuhan berencana yang dilakukannya kepada Mirna Dan dia pun mendapat vonis hukuman penjara selama 20 tahun Motif Jessica membunuh Mirna adalah sakit hati setelah dia dinasehati oleh Mirna soal percintaan Menurut penuturan suami Mirna Arief Sumarko dalam film dokumenter tersebut Menjelaskan awal mula permasalahan sakit hati yang dialami oleh Jessica Ini dimulai ketika mereka masih sama-sama tinggal di Australia Saat itu Jessica curhat nih kepada Mirna tentang hubungan Jessica dengan pacarnya yang katanya banyak masalah Terus dijawab lah sama Mirna Kok lu mau banget sih? Kok lu mau sih sama cowok yang kayak gini? Mungkin agak kasar penyampaiannya Mirna ke Jessica Kok lu *** banget sih? Lu mau sama cowok-cowok yang ini nih Mendengar itu Jessica tersinggung Dan Mirna pun meminta Jessica untuk putusin aja kekasihnya dia ya Karena dianggap Mirna tidak benar Hal ini membuat Jessica menjadi sakit hati dengan sahabatnya ya Ditambah dia mengalami depresi di tahun 2015 Dan tidak ada teman-teman yang memberi dia bantuan maupun support ya Dan karena hal itu Jessica dinilai sakit hati ya Dan sempat putus komunikasi sama Mirna Spekulasi kasus Film dokumenter yang berjudul Ice Coffee and Jessica Wongso membuat para netizen menjadi bingung dan bertanya-tanya Apakah benar Jessica yang menghabisi Mirna? Akhirnya teori juga spekulasi baru dari kasus ini muncul Nggak cuma dari ahli Juga dari netizen pun ikut banyak berpendapat Kita mulai dari spekulasi yang pertama Spekulasi pertama ini datang dari Jessica Wongso ya Ada beberapa tuduhan bukti dari hasil kepolisian yang mengarah jika Jessica Wongso lah pelakunya Jadi pada saat hari pertumbuhan tiba Jessica berangkat beberapa jam lebih cepat dari jam yang sudah ditentukan Jadi mereka sudah menentukan jamnya Tetapi kenapa kok Jessica ini yang datang duluan Padahal jam pertumbuhan itu masih lama Tapi saat ditanya tentang hal itu Dia menjawab jika dia sengaja datang duluan Buat menghindari aturan lalu lintas 3 in 1 Atau aturan yang diwajibkan minimal 3 orang dalam 1 mobil Nggak hanya itu saja Pemilihan meja makan di cafe oliver juga dinilai sangat spesies Jessica memilih meja nomor 54 Yang berada persis sebelah tanaman hias berukuran besar Dan sangat sulit ya untuk masuk pandangan CCTV Lalu dia menyusun 3 buah paperback di atas meja Yang ditempatkan di hadapannya dengan sangat rapi Sehingga kalau misalnya memang ada adegan nuangin racun Pasti tidak akan kelihatan Karena minumannya ketutupan dengan paperback Dan hal ini merupakan hal yang janggal Karena dinilai untuk menutupi sorotan CCTV Dan selain itu dari hasil CCTV saat Mirna pingsan Terlihat adegan Jessica menggaruk tangan dan paha kanan Sambil membungkuk dan gerakan ini dinilai akibat dari paparan cyanida Yang bisa menimbulkan efek gatal dan juga panas Kemudian ada tingkah yang mencurigakan dari Jessica Ketika Mirna sedang kejang-kejang Pertama pas Mirna lagi kejang-kejang Ditolong sama pihak cafe Jessica cuma berdiri diam sambil garuk-garuk tangan Tanpa ada niat buat manggil ambulan dan semacamnya Kedua selama di perjalanan menuju ke rumah sakit Jessica diminta Honey buat googling cari pertolongan pertama Tapi di situ Jessica beralasan kalau hpnya gak ada kuota Jadi dia gak browsing Padahal selama di rumah sakit Jessica bisa whatsappan Ketiga pada saat tiba di rumah sakit Arief minta tolong Jessica buat panggilin sapam Biar dikasih akses untuk masuk ke UGD Tetapi di situ sikap Jessica kayak orang bodoh yang cuma selingak-selingguk aja Terus juga dari hasil interview Jessica dengan salah satu stasiun TV Ada satu pakar ilmu hukum pidana yang menilai ekspresi Jessica ketika menjawab pertanyaan reporter Menurutnya jawaban tersebut hanyalah sebuah karangan cerita dan sepertinya sudah direncanakan Karena dari sorotan mata Jessica yang mengarah ke atas bukan menatap ke arah mata reporternya Lalu juga kejanggalan lainnya berasal dari celana jeans yang dipakai Jessica Celana jeans tersebut hendak diperiksa sama polisi Tetapi udah keburu dibuang oleh Jessica lantaran robek Jadi robeknya itu dikaitkan juga dengan efek cyanida yang bisa merusak bahan pakaian Tetapi Jessica membantah kalau celana itu robek bukan karena cyanida Tetapi robek saat dia naik ke mobil Arief saat menuju ke rumah sakit Karena robeknya bisa dipakai lagi jadi ya dibuang aja Dia menyuruh pembantunya untuk membuangnya ya Dan ada spekulasi dari netizen kalau motif Jessica membunuh Myrna Karena adanya cinta segitiga antara Jessica Myrna dan juga Arief suami Myrna Nah menurut kalian apakah semua bukti yang sudah gue sebutkan tadi Udah cukup untuk menetapkan dakwaan kepada Jessica Oke sekarang kita ke spekulasi yang kedua Datang dengan dugaan bukan Jessica yang membunuh Myrna Dari hasil film dokumenter tersebut Ada sebagian netizen yang memilih atau berpihak kepada Jessica Kalau dia bukanlah yang melakukan pembunuhan kepada Myrna Tidak ada bukti telak yang secara langsung membuktikan bahwa Jessica adalah pembunuhnya Apalagi gak ada pengakuan yang keluar dari mulut Jessica Kalau dirinya lah yang membunuh Myrna Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Myrna Datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya Telah berbuat hal yang buruk walau tanpa kejelasan yang pasti Itu membuat saya berpikir Apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Myrna Atau apakah mereka kehilangan Myrna karena mereka jahat Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Myrna Semua bukti yang dihadirkan hanyalah berupa teori yang diberikan oleh jaksa penuntut umum Dan bukan saksi ahli Ditambah gak ada adegan yang memperlihatkan Jessica menuang racun cyanida ke dalam es kopi Vietnam tersebut Dan gak cuman itu Dalam dokumenter tersebut juga saat sesi interview dengan Jessica Hanya bisa berlangsung beberapa menit saja Dan itu pun tiba-tiba di stop Dan langsung gak diizinkan interview sama polisi Saya hanya tidak tahu mengapa ini terjadi untuk saya Saya hanya berada di harapan Saya hanya berada di harapan Saya hanya berada bersama Dan saya beritahui dengan friends Untuk cati dan berbohong Dan berkata mereka mengapa Itu tersebut Sudah menurut Jika mereka tidak dikut Aku tidak mengtahui Saksikan Masa lalu yang berat Terima kasih telah menonton! 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 pun belum ditemukan ya dan ternyata Myrna tidak diotopsi secara penuh tapi ya kita tahu ya para penyidik telah bekerja semaksimal mungkin sehingga Jessica menjadi tersangka dan sekarang di penjara jadi menurut gue sih bisa dikatakan ya memang dia juga sih yang bunuh tapi kalau lihat spekulasinya bimbang lagi nih dan kalian bisa menulis kolom komentar ya bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini dan kita akan berjumpa di video pujungan lainnya gua pamit dan salam pujungan dadah gengs